Rasulullah s.a.w. memberikan harapan besar kepada umat di akhir zaman Apa itu? Kata Nabi, suatu saat wahai umatku jangan khawatir, jangan bimbang, terus berjuang Karena warisanku suatu saat akan tegak lagi Takbir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu alaikum Puji syukur kepada Allah Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah s.a.w. Ta'ziman wa ta'kriman Hormat saya untuk para guru Juga Salam hormat saya untuk Bapak Ibu hadirin Para pejuang Para pecinta Nabi Alhamdulillah kita Sampai pada Puncak acara Sudah siapkan Powerpoint Ngeliat infokusnya Miri Mau seperti Ustadz Budi Wah saya Meskipun tidak punya hutang Ustadz Alhamdulillah Tapi saya belum bisa seperti Ustadz Budi Lihat Ustadz Iwan Hari juga sama Kesulitan melihat materi Apalagi meniru Ustadz Abdul Latif Wah berat saya Karena istri saya Belum tentu menerima Nabi Ibrahim Kalau Ustadz Latif ya sudah berhasil Alhamdulillah Lalu apa kriteria Negara yang Nabi wariskan Kepada kita itu Sebagai negara yang islami Kriterianya gampang Cuma dua Satu Negara itu Menerapkan syariat islam Secara kafah Dan keamanan kaum muslimin Ada di tangan Umat islam Dan yang kedua Negara itu Berusaha Menyebarkan dawa islam Kesegenap penjuru dunia Pertanyaannya Adakah itu sekarang Ada Ada tidak Ada tidak Tidak ada Berarti Di tengah-tengah kita Sudah tidak ada lagi Warisan Nabi Yang mulia Yakni Sebuah kekuatan Sebuah kekuasaan Sebuah negara Yang dengan itu Apa yang Nabi tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah Terjaga dengan baik Kamu muslimin Yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hampun ten saya agak berapi-api Karena di atas mimbar Perasaan hutbah Jumat Tersantara tim Ya Padahal saya kesini Menghindari kipas itu Supaya tidak patut Tidak batuk Kipas lumayan Bisa kesini Baik Mari bersama Kita Lanjutkan Namun Meskipun Apa yang Nabi wariskan Tadi Sudah tidak ada Sekarang Karena yang ada Hanya umat Islam Yang jumlahnya Hampir 1,7 miliar Di seluruh dunia Tersebar Di berbagai negara Negara yang ada Yang tidak ada Satupun Yang menerapkan Islam Dengan kafwah Dengan sempurna Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Memberikan harapan besar Kepada umat Di akhir zaman Apa itu? Kata Nabi Suatu saat Wahai umatku Jangan khawatir Jangan bimbang Terus berjuang Karena warisanku Suatu saat Akan tegak lagi Takbir 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 Tiga kali ya tuh Takbir Mari bersama kita lihat Slide yang pertama Sebelum membahas Kabar dari Nabi Mari bersama Kita lihat Janji dari Allah Karena tentu Kita mengimani Nabi Kita mengimani Allah Kita mencintai Nabi Karena Allah Mewajibkan kita Mencintai Nabi Sebelum kita bahas Kabar gembira Dari Nabi Akan kembalinya Umat Islam Pada kekuasaan Suatu saat Kita lihat dulu Bagaimana janji Allah Terkait dengan itu Quran Surat An-Nur Ayat 55 Dengan tegas Allah menjelaskan Sudah muncul belum Slide kedua Ayat Berikutnya Kok bisa sekarang Alhamdulillah Kalau bisa saya gunakan Baik Dites dulu ya Kesitu Oh iya iya Alhamdulillah Pada ayat ini Allah berjanji Kepada orang-orang Yang beriman Dan beramah soleh Adalah Siapapun Dimanapun Yang beriman Dan beramah soleh Terjanjikan oleh Allah Pada mereka Diberikannya kembali Kekuasaan Kepada mereka Yang dalam wujud sekarang Adalah Kekuasaan Yang melindungi Kau muslimin Layas Takhlifan Nahum Fil'ar Dalam tafsir Muka siri Jelaskan Ini adalah Janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Rasulullah Sallallahu Wali wa salam Bahwa Allah Akan menjadikan Umatnya Jadi umat Nabi Muhammad Sebagai Khulafa'ul Ard Sebagai Para Kholifah Di muka bumi Atau Dengan kata lain Mereka Yang akan Menjadi Pemimpin Pemimpin Manusia Ini Janji Allah Hambanya Yang beriman Dan beramah soleh Umat Umat Nabi Muhammad Sallallahu Wali wa salam Yang pantas Memimpin Dunia Kira-kira Begitu Bahasanya Apakah Sekarang Dunia Dipimpin oleh Umat Islam Oleh Oleh siapa Dunia Dipimpin Kalo kata Ustad Iwan tadi Oleh para Kapitalis Dan para Sosialis Komunis Serta paham-paham Yang gak jelas Lainnya Yang telah Membuat Dunia Masuk Kedalam Sampah Peradaban Yang paling Rendah Sekalipun Kalo kata Ustad Budi Riba Dimana-mana Padahal Riba itu Singkatan dari Ngeri Banget Azabnya Ustad Budi Saya dapet Bocoran Di Ustad Amin Beliau Mentraining Saya Katanya Riba itu Terjemahan Dari Ngeri Banget Azabnya Ngeri Banget Siksaannya Gimana Ngeri Orang Riba Itu Orang Yang paling Gede Siksaannya Melebihi Seorang Anak Yang Menzinahi Ibunya Lebih Dari Itu Alhamdulillah Berarti Saya boleh Jadi Anggota MTR Alhamdulillah Ayat Ini Kira-kira Menggambarkan Begitu Wahai Orang-orang Yang Beriman Wahai Orang-orang Yang Beramah Soleh Kalianlah Yang layak Memimpin Dunia Ini Bukan Yang lain Kenapa Karena Kalian Memimpin Dunia Dengan Iman Kalian Mengajak Penduduk Dunia Untuk Beramah Soleh Kalau Sekarang Kan Pemimpin Bukan Mengajak Beriman Mengajak Bermasiat Memaksa Bermasiat Rakyatnya Betul Ustaz Latif Ustaz Latif Pengaruh Ini Mimbar Tadi Tadi ambil lagi kekuasaan itu dari tangan mereka, tidak ada alternatif yang lain oleh karena itu kita yang berkumpul disini sejak keberangkatan dari rumah, sudah faham bahwa Islam adalah ajaran yang harus kita laksanakan dan tidak mungkin Islam terlaksana dengan paripurna dan sempurna kalau tidak ada kekuasaan dan untuk menguatkan perjuangan kita mari kita bahas satu persatu bagaimana berita gembira dari Rasulullah untuk kita yang berjuang supaya perjuangan kita lebih semangat lagi takbir satu Nabi menggambarkan bahwa periode kekuasaan pada umatnya melewati lima fase hadisnya panjang tapi coba saya ringkas dan saya kira hadirin sudah banyak yang membaca hadis ini yang pertama umat Nabi akan mengalami fase kenabian atau fase anubuwah dan itu sudah berlalu karena Nabinya sudah wafat sayang kita tidak ada pada fase ini fase yang paling hebat fase yang paling cemerlang dimana manusia dipimpin langsung oleh Rasulullah yang kedua fase khilafah ala min hajin nubuwah ya ini fase khilafah roshidah fase para khulafah roshidin dan itu pun sudah berlalu itu pun sudah selesai karena khulafah roshidin juga sudah wafat dan kita juga sayang hidup kita tidak ada pada fase para kholifah roshidah itu yang ketiga umat ini akan masuk pada periode pada masa mulkan alban pada masa dimana para penguasa meskipun masih memegang Al-Quran dan As-Sunnah tapi sesekali mereka menggigit sesekali mereka berbuat zalim ada diantara mereka yang tidak konsisten lagi dengan Al-Quran dan As-Sunnah kemudian Nabi akan Nabi menyebutkan fase yang keempat yang akan dialami oleh umatnya adalah fase mulkan Jabriyatan atau Jabarian jadi fase dimana umat tidak diurus oleh Nabi tidak diurus oleh para khulafah roshidin tidak diurus oleh para kholifah tapi akan dipimpin oleh para pemimpin yang diktator Jabrian ayy Jabriyatan mananya memaksa lamun hente lamun hente awas nah itu namanya Jabrian memaksa lamun temayar iya awas didenda lamun tekiya penjara lamun tengilujung saya awas siap diperkarakan mungkin kalau kita berkaca saat inilah fase mulkan Jabrian kita menduga kuat fase yang keempat sekarang sedang berlangsung kenapa karena semua penguasa di muka bumi ini rata-rata perilakunya Jabrian ayy Jabriyatan memaksa umatnya rakyatnya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi di ujung hadis ada secerca harapan yang Allah sampaikan kepada kita kita mungkin menangis gak akan pernah berhenti kalau ucapan Nabi sampai pada kalimat yang berusan saya sebutkan tapi Nabi mengatakan summa takunu khilafah alamin hajin nubuah summa sakata kata para sahabat Nabi mengatakan wahai umatku jangan khawatir jangan takut jangan kendor perjuangan karena selesai mulkan Jabrian berkuasa kalian akan berhadapan lagi kalian akan menikmati lagi yakni khilafah alamin hajin nubuah sebuah kekuasaan yang konsisten dengan metode yang sudah Nabi contohkan sebelumnya yakni masa yang kelima kata sahabat yang meriwayat kanadis ini summa sakata setelah itu Nabi terdiam tidak bicara lagi artinya fase yang kelima inilah fase terakhir di zaman Nabi di zaman umatnya yang masih memberikan harapan kepada siapapun yang berjuang dengan hambatan yang seberat apapun karena fase kelima belum terwujud pasti suatu saat janji Allah dan kabar kembira Rasulullah akan terwujud yakni khilafah alamin hajin nubuah akan ada di tengah-tengah umat takbir tinggal masalahnya kita mau menjadi umat yang mana apa mau jadi umat yang ialah sudah lah mau tegak sabodo mau ke sabodo berarti ini umat sabodo atau kita menjadi umat yang eh jangan jangan islam yang berkuasa dong jangan islam dong yang mengurus dunia kalau islam matrim dunia kami gak kebahagiaan kami kan pengen empat periode kami kan pengen sepuluh periode bahkan semua periode untuk kami ada orang yang begitu atau kita menjadi umat apapun yang terjadi di hadapan kita karena kita beriman kepada Allah yang telah berjanji dan beriman kepada Rasulullah yang telah memberikan kabar gembira maka kita ingin menjadi umat yang menyongsong tegaknya islam dengan perjuangan dan tangan kita takbir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih